Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada Ketemu lagi dengan kami media Lugas TV Khusus buat informasi-informasi buat Natal Natal dan Tahun Baru mudik di tahun 2022 Di sini sahabat Lugas TV saya akan menyampaikan Apa yang bisa kami cernak dan kami pahami Adanya keluhan dari beberapa masyarakat, warga Di mana ada keluhan untuk transaksi akun keriji Hanya dibatasi 3 kali transaksi 1 akun Selama 1 hari, 1 kali 24 jam Tentunya mereka mengeluhkan terkait hal ini Namun di sini saya akan mencoba menyampaikan Keterangan yang disampaikan oleh Direktur Utama ASDP Yaitu pada tanggal 7 Desember yang lalu Di Pelabuhan ASDP Mari kita dengarkan wancara Direktur Utama ASDP Dengan awap media yang juga kami terima wancaranya Tidak ada pembelian tiket di Pelabuhan Semuanya kita mendorong untuk punya tiket Setidaknya sehari sebelumnya Jadi tidak ada lagi orang yang hari ini mau berangkat Dan hari ini cari tiket Karena kita nanti ada pemberlakuan Bekerja sama dengan stakeholders Baik regulator maupun polisian Dimana kendaraan yang nanti akan di screening Jauh-jauh dari pelabuhan Yang belum punya tiket Atau yang sudah punya Nanti ada stikernya Jadi yang kendaraan tidak berstiker Yang memang boleh Karena memasuk pelabuhan Tidak bisa menyebrak Jadi pastikan Semua pengumpang Sudah punya Setidaknya sehari sebelumnya Jadi kalau tidak punya tiket pada hari itu Jangan berangkat Karena tidak ada tiket yang terjual di hari itu Biasanya kalau hari-hari puncak Musim-musim peak season seperti itu Biasanya pada harinya sudah dipastikan habis Bisa dibeli di mana aja bu? Tiketnya bisa dibeli di mana aja? Paling gampang kami dorong Untuk semuanya beli di ferizy.com Itu bisa di website maupun di aplikasi Itu paling gampang Yang lainnya bisa di greg-greg retail Misalnya di Alphamart, Indomark Itu juga bisa Kalau untuk memastikan Penumpang itu sudah memiliki stiker di kendaraannya Seperti apa nantinya bu? Nanti kami bekerjasama dengan Regulator ya Ada kemen bu Ada juga kepolisian Yang nanti kita akan lihat Di setiap res area Nanti ada filtering disitulahnya Di mana orang akan dipasangi stiker mobilnya Sesuai dengan status dia punya tiket apok Oke sahabat LucasTV Tadi kita sudah mendengarkan Wancara eksklusif Dengan Direktur Utama SDP Ibu Ira Puspadewi Di sini saya akan menjelaskan Menurut penjelasan saya Dan tanggapan analisa saya ya Yang pertama tiket Tidak dijual di area pelabuhan Catat ya Tiket tidak dijual di area pelabuhan Oke Yang kedua Direktur Utama juga mengatakan Bahwa Pembelian tiket Kapal Sehari sebelum Pembelian tiket Kapal Penyeberangan Sehari sebelum keberangkatan Ya Dihimbau juga Membeli tiket Adalah di aplikasi Yang sudah disediakan Oleh SDP Yaitu Ferigi Dotcom Ya Ferigi Ya Boleh Membeli tiket Di Alpamaret Dan Indomaret Itu Kata Beliau Ibu Tira Pusmadewi Yang berikutnya Bahwa Pihak SDP Akan memberikan Bentuk Stiker Ditempel Di kendaraan Tentunya Yang mau Menyeberang Ya Stiker Dan Pemasangan ini Akan dilakukan Di beberapa titik Di rest area Juga mungkin Di luar Daripada Gerbang Tol Berak Oke Yang berikutnya Juga Kata yang terakhir Jangan Membeli tiket Kepada Calo Karena Namanya Akan berbeda Ya Akan berpengaruh Di manifest kapal Demikian Informasi ini Yang bisa saya sampaikan Semoga Informasi ini Dapat Berguna Bagi masyarakat Luas Yang ingin Menyeberang Dan Sampai Di tujuan Dengan selamat-selamat Dari kami Lugas TV Oke Terima kasih